Suara ganjar mahut betul-betul hancur berantakan di Kabupaten Banyuwangi Ini dampak dari kepungahan, kesombongan, caklontong ke dia kampanye akbar terakhir di Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai sampaikan Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan Dan kepungahan caklontong di Banyuwangi Pasti akan berpengaruh besar terhadap elektabilitasnya ganjar mahut di Kabupaten Banyuwangi Dan benar, saya nyari-nyari cak kemarin perolehan suaranya seperti apa di Banyuwangi Dan setelah saya cek nih Ternyata ada di situs KPU ya tentang realconnya Suara ganjar mahut betul-betul hancur berantakan di Kabupaten Banyuwangi Ini dampak dari kepungahan, kesombongan, caklontong ke dia kampanye akbar terakhir di Banyuwangi Saya sampaikan tuh pada saat itu kan, masih ingat kan Ini kebodohan-kebodohan yang dilakukan pada saat-saat kampanye Orang kampanye tapi tidak tahu psikologis orang kampanye Tujuannya kampanye itu apa Loh kampanye itu melotot-melotot Nuduh orang Banyuwangi, deso dan lain sebagainya Ya pasti dibalas kejam, sadis banget nih Jadi ini update terkini, realconnya untuk Banyuwangi Ganjar Pranowo hanya memperoleh suara 15% Anis 11% lebih buruk Eh sorry 12% Dan Prabowo Gibran menang telak di sana Dengan kemenangan 71,45% Ini realcon ya, bukan quickcon Realcon yang dilakukan oleh KPU terkini di update sore hari ini 15 sebuah hari, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Namun belum keseluruhan Baru suara yang masuk di Banyuwangi Baru 40,9% Jadi dari 5.135 TPS yang ada di sana Yang sudah ter-input di KPU sebanyak 2.102 TPS Ya Jadi baru 40% yang masuk Sadis banget nih Baru tahu nih, ini di Jawa loh ya Jawa Tengah, Jawa Timur Di Pulau Jawa maksudnya loh Kekalahan sedraktis ini Banyuwangi ini, gara-gara cak londong Nggak percaya Banyuwangi ini di Ruang Ya Gimana Rupiah Dari ini Gemagus Bila melu-memu Gemagus Jaringnya Agus jadi Gemagus Orang Agus itu bukan Gemagus Agus itu ya Bahasa Jawa ya Bahasa Nusantara A artinya tidak Gus itu Gemagus Seperti Agus itu bukan orang yang gemagus, maksudnya begitu saya mau orang gemagus gemagus ini sampaikan ke caklondong jangan lagi-lagi kampanye dengan pola-pola ada lagi kampanye bukan sedang kelawak-kelawakan Anda maksudnya disesuaikan dengan tujuan kampanye kalau lagi tampil di televisi yang tidak ada hubungan dengan kampanye politik disitu, tapi kampanye politik sudah super ekstra, jadi tidak boleh kepleset sedikit pun sampai kepleset sedikit pun pasti akan di framing digoreng habis kamu bukan hanya kepleset sedikit tapi terjun terjun bayung saya mau saya mau saya mau saya mau saya mau saya mau walau aduh saya ada gopun makanya ini semua partai politik ya jadi evaluasi jangan hanya PDIP jangan hanya PDIP semuanya kalau ngerekrut artis untuk kampanye politik wati-hati betul harus di screening betul briefing betul yang manteng jangan hanya bikin blunder kalau bikin blunder ansam gak dibayar kita tahu kan semua kan banyak sekali orang-orang Banyuwangi yang kemudian bikin video-video pendek di tiktok terutama ya mengungkapkan kekesalahan dan kemarahannya tidak nantang-nantang sampai ke caklontong karena konyolnya itu jadi mungkin tapi ya sudah sudah kelewat ya mungkin takdir tanda alam pertanda alam mau banteng mau berantakan tanduknya berantakan untuk capresnya khususnya ya jadi ada aja kesalahannya ada terus-terus gak pernah berhenti baik yang dilakukan oleh tim jurkamnya elit-elit politiknya relawannya capresnya capresnya bapak utem dia ikut-ikutan banyak blunder minggu kemakam melayarkan yang tak berada ikut merendahkan Pak Jokowi ganjar pranowo yang gak ada habis-habisnya blundernya biomegawati hasto lu presiden akan makan dengan Pak Prabowo pakso kok disindir itu itu lagi makan bakso kok disindir karena gak ada jago matanya disindir orang makan kok disindir mungkin aura emosional kampanye mungkin apa ya beli saya berapa dungkapi apa ya jadi hal-hal yang tidak perlu ditanggapi bisa merusak suasana ditanggapi ya saya ulangi ini di Banyuwangi ya Prabowo Sumpianto menang unggul atas Anis dan ganjar dengan perolehan suara atau kemenangan 71,45% kemenangan ganjar perolehan suara ganjar 16,1% perolehan suara amin 12,3% ya ini masih sementara tapi udah udah menggambarkan kalau udah sampai perolehan masuk udah 40% itu udah menggambarkan mas ini ini baik karena ini mirip survei karena itu apcak ya hasilnya nanti ini gak akan jauh-jauh gitu loh kan jauh-jauh ternyata bisa dicari nih di situsnya KPU ya Yukrilecon ya yang websitenya pemilu 2024.kpu.go.id WordPress silahkan dicari di googling aja langsung ketemu itu Anda bisa melihat perolehan suara di wilayah masing-masing tapi disini ada sampai kecamatan nih ya ini kabupaten ada provinsi ada kemudian sampai kecamatan nah oke itu penyuwangi ya untuk Jawa Timur saya ingin lihat Jawa Timur total provinsi ya nah untuk Jawa Timur ini sampai detik ini sudah ada 5.307 53.722 TPS yang masuk dari keseluruhan 120.696 TPS sudah 44.52% suara yang masuk yang di input oleh KPU nah dari 44.5% suara yang masuk ini Prabowo Gibran memimpin kemenangan pada level 65 65.84% luar biasa kan ini lebih sadis Jawa Timur maksudnya lebih sadis daripada Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah kemenangan Prabowo Gibran 52% ini Jawa Timur 65.84% ya pasti berefek juga karena bilangnya Jawa Timur waktu di Banyuwangi Jawa Timur saya kaken cocok cocok mencangkep ya ya fatal lagi 62% kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur sementara Ganjar hanya 17.96% suaranya oke sama dengan suaranya Amin 16.2% itu perolehan Jawa Timur 44.52% suara yang sudah masuk yang dilaporkan oleh sebanyak 53.722 TPS dari 120.000 TPS lebih yang ada di Jawa Timur oke demikian update-nya mudah-mudahan ada manfaatnya ada hikmahnya jangan lagi-lagi kampanye konyol terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih Sampai jumpa